Pemirsa, saat menonton pertandingan olahraga, apa yang paling dinantikan? Apakah kemunculan pemain favorit, hasil pertandingan, atau aksi para penontonnya? Apapun cabangnya, momen lucu saat pertandingan juga salah satu yang paling ditunggu masyarakat. Seperti pada momen-momen berikut. Berikut, 7 video lucu di arena olahraga versi on the spot. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, ah, 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 ah. Just a shy guy, looking for a two-star, everything's home. SEA Games 2017 melahirkan beberapa momen lucu yang menambah keceriaan pertandingan olahraga se-Asia Tenggara ini. Salah satunya terjadi saat timnas Indonesia melawan Filipina pada laga kedua grup B cabang sepak bola SEA Games 2017. Terlalu semangat mengejar bola, Joshua Groman, pemain bertahan Filipina ini, menabrat tiang gawang. Aduh, pasti sakit sekali ya, pemirsa. Semoga Groman tidak terlalu banyak bersedih karena ini ya, hitung-hitung berkorban demi membela negara di dunia sepak bola. Masih dari arena sepak bola SEA Games 2017, momen lucu terjadi saat Indonesia bertanding memperebutkan medali perunggu melawan Myanmar. Seorang pemain Myanmar bernomor punggung 2 N.W. Min melakukan aksi konyol. Saat pemain Indonesia, Febri Haryadi akan mengeksekusi tendangan bebas, Min malah berlari menyerobot bola. Mungkin Min grogi atau ingin mencetak gol karena tertinggal ya. Wasit pun memberikan teguran keraaksinya ini. Ada-ada saja ya. Ada memanusi yang menimpa bol boy dalam pertandingan tenis antara Nicholas Almagro melawan Teimuras Gabbashvili. Saat bersemangat mengambil bola, wajah ini malah menghantam dinding tepat di bagian wajah. Peristiwa lucu juga terekam saat gelaran Australia Open 2015. Bola servis Feliciano Lopez mengenai bocah pengambil bola. Atas insiden ini, pertandingan sempat terhenti si jenak. Sang pemain sampai mendatangi langsung si bocah dan meminta maaf. Semoga tidak parah ya. Setahun sebelumnya, dalam gelaran Australia Open 2014, bola tenis tak sengaja menghantam wajah seorang pengambil bola. Menang merupakan target mutlak dari seorang atlet. Karena itu kita sering melihat seorang atlet meraihkan kegembiraannya ketika memenangkan sebuah pertandingan. Namun sebaiknya perhatikan posisi dan gaya yang akan dilakukan saat selebrasi ya, pemirsa. Jangan sampai seperti petindu yang satu ini. Jordan Tai, petindu asal Selandia baru langsung meraihkan kemenangan, padahal Wasit masih menghitung hingga hitungan ke-8. Beruntung dia tidak terlalu terluka setelah jatuh dari ring. Dia pun kembali melanjutkan pertandingan setelah lawannya bangkit. Pada akhirnya Jordan Tai tetap memenangkan pertandingan. Untuk menang ya, kalau tidak malunya pasti dobel nih. Masih tentang luapan kegembiraan karena menang. Atlet renang Fu Yuanhui dari China ini berhasil mencuri perhatian dunia pada Olimpiada Rio 2016 lalu. Reaksinya cukup lucu. Ketika reporter memberitahu bahwa dia berhasil meraih medali. Memang aku secepat itu ya? Itulah pertanyaan yang dilontarkannya ketika tahu catatan waktu yang diperolehnya. Ternyata selain selalu ceria, Yuanhui merupakan atlet paling disenangi saat Olimpiada berlangsung. Lihatlah ekspresinya setelah menerima medali. Seorang pelari kena jebakan Spider-Man? Angus Melden, pelari Universitas Nasional Irlandia Galway ini sejak awal sedang memimpin pertandingan lari 800 meter pada semifinal pertandingan indoor antar universitas Februari 2017 lalu. Hingga tiba-tiba sebuah tali jatuh dari tengah lapangan dan melilit kakinya. Portal telegraf sampai memberikan judul serangan Spider-Man pada momen konyol ini. Karena melambat, para pelari lain berhasil menyusulnya hingga ke garis finish. Jika sebelumnya petinju yang merayakan kemenangan yang terlalu cepat tetap menang di akhir pertandingan, pebalap sepeda ini harus menanggung malu akibat aksi merayakan kemenangan terlalu cepat. Bukannya finish pertama yang malah tertinggal jauh ke rutan 148. Wah, wah, wah. Luka Pibernik, peserta kompetisi Giro di Italia yang berlangsung pada 10 Mei 2017 ini dengan percaya diri merayakan kemenangan semuanya beberapa meter sebelum garis finish. Tapi ternyata pertandingan masih tersisa satu lap lagi. Alhasil, para lawan terus mengejar dan akhirnya yang malah tertinggal jauh di belakang. Pembalap sepeda berikutnya juga harus menanggung malu karena aksi konyolnya. Unggul jauh di depan, ia merasa sudah menang padahal belum. Dan benar saja, nasib sial menimpanya. Akhirnya ia harus rela mendapat peringkat kedua. Hewan yang masuk ke dalam pertandingan selalu berhasil mencuri perhatian penonton. Namun anjing yang satu ini bukan hanya mencuri perhatian, ia berusaha mencuri sarung tangan para pemain softball. Anjing ini mungkin terobsesi dengan sarung tangan softball ya. Yang masih berlarian keliling lapangan dengan sarung tangan masih tergigit di belakangnya. Pemirsa telah tujuh video lucu di arena olahraga versi on the spot. Terima kasih telah menonton!